Sekarang ya TransTV, sekarang Usai sinetron Ikatan Cinta, kini Amanda Manopo dan Raffi Ahmad segera luncurkan film baru spesial Ramadan Setelah jabut dari Ikatan Cinta, Amanda Manopo belum terlihat syuting sinetron lagi Ternyata, kali ini Amanda Manopo memang sedang males syuting stripping alias kecarta yang seperti sinetron Amanda Manopo mengakui bahwa kepadatan jadwal syuting stripping membuatnya tidak dapat menjalankan hidup normal Mulai dari menikmati hidup, melihat dunia, liburan hingga melakukan sesuatu yang baru Sebab untuk mendapatkan rating tinggi dari sebuah sinetron diperlukan 1 hingga 3 tahun Sehingga para pemeran secara otomatis tidak akan sempat melakukan hal lain Sedangkan dirinya masih dalam masa liburan yang ingin sepenuhnya dinikmati sebisa-bisanya Ih, lihat nih siapa yang datang ke sini bersama tim-tim yang luar biasa ya kan Halo Lagi apa ini? Lagi selfie extension Selfie extension, cucu banget kan Sebentar lagi akan launching di mana? Di Plaza Indonesia Plaza Indonesia, tanggal? Tanggalnya nanti kami akan kembali di Instagram kita ya Ya kan? Buat kalian selalu nanya extension di mana? Nah, inilah Instagramnya saya akan tag dan kamu cek aja sendiri ya kan? Sekarang guys? Sekarang ya? Sekarang ya? Sekarang ya? Sekarang ya? Teras TV Sekarang! Maklum, selama terikat kontrak sinetron ikatan cinta, ia tak pernah liburan selama 2 tahun lebih Bahkan Amanda Monopo tak bisa pulang ke rumah sesering mungkin untuk menemui keluarganya Jauhnya lokasi syuting merupakan kendala utama yang mengharuskannya untuk menginap selama berbulan-bulan Maka pemeran Andin ini lebih mengambil pekerjaan syuting yang berdorasi pendek Misalnya, hosting, bintang tamu top show, endorse produk di Instagram, dan proyek syuting film Tentunya malah stripping tidak bukan berarti pensiun untuk seorang Amanda Monopo Ia tak memungkiri bahwa masih perlu uang untuk memenuhi kewajiban membayar cicilan Terlebih, ia baru saja membeli rumah yang lokasinya dekat dengan Rafi Ahmad Dimana, hanya perlu berjalan kaki kira-kira 4 menit untuk tiba di rumah Sultan Andara ini Berita seleb terkini, Amanda Monopo kembali jalani syuting Namun syuting yang dijalani Amanda Monopo kali ini bukanlah sinetron tapi film Menurut Amanda Monopo dirinya sudah cukup merasakan pengalaman syuting sinetron Dan kini coba untuk film Amanda Monopo memang sudah jalani syuting sinetron ikatan cinta hingga 2,5 tahun Ketika masih remaja, Amanda Monopo juga jadi pemeran utama sinetron mermaid Merasa sudah jalani syuting sinetron ratusan seri, kini Amanda Monopo syuting untuk layar lebar Hal ini terungkap saat Amanda Monopo tampil di program Saurans Trans TV pada selasa tanggal 28 Maret 2023 Bagi Amanda Monopo menjadi seorang aktris sinetron sudah memberikan pengalaman yang cukup Selama beberapa tahun Maka gadis berusia 23 tahun itu merambah dunia layar lebar Sebagai bintang film Sayangnya Amanda Monopo masih merahasiakan judul film yang bakal dibintanginya itu Jadi aku ambil pekerjaan seperti ini Jadi sebentar lagi aku mau ada film atau apa gitu Ujar Amanda Monopo dalam unggahan Instagram Sauran di net pada selasa tanggal 28 Maret 2023 Ia ingin punya pengalaman lebih di dunia hiburan Amanda juga ingin mencari suasana baru setelah dirinya keluar dari sinetron ikatan cinta yang telah membesarkan namanya Seperti yang diketahui Amanda telah hengkang dari dunia persinetronan setelah menjadi lawan main Arya Saloka selama 2 tahun Kini dirinya lebih disibukkan dengan urusan bisnis yang tengah ia kembangkan bersama saudaranya maupun dengan orang lain Bahkan beberapa hari yang lalu Amanda ditunjuk menjadi salah satu brand ambasador dari klinik kecantikan Dr. Eklis Didampingi pemain timnas, Amanda Monopo tampil sporty saat photoshoot bareng pemain timnas Indonesia Stefano Lilipali Artis Amanda Monopo tak berhenti mencuri perhatian warganet Setelah hengkang dari ikatan cinta, Amanda mulai menerima tawaran iklan Baru-baru ini, Amanda tampil dalam iklan produk kopi instan Seperti dalam akun Instagram Amanda Monopo Updates yang mengunggah momen photoshoot Amanda pada Jumat tanggal 24 Maret 2023 Namun kali ini dia bukan dipasangkan dengan seorang artis maupun selebgram Amanda dipasangkan dengan seorang pemain sepak bola timnas Indonesia Stefano Janji Lilipali Stefano Janji Lilipali atau yang dikenal akrab dengan Stefano Lilipali merupakan pesepak bola profesional yang bermain dalam timnas Indonesia Dalam iklan ini, Amanda tampil sporty mengenakan jersey sepak bola warna putih Dia tampak berdiri di samping Stefano Lilipali yang mengenakan jersey warna merah Senyum mereka terlihat jelas ketika lakukan photoshoot bersama dalam sebuah iklan kopi Persona Amanda semakin terpancarkan dengan paras cantiknya ketika menjadi partner pesepak bola 33 tahun tersebut Amanda dan Lilipali menjadi partner dalam penggarapan sebuah iklan kopi Ia tampak kenakan kaos merah putih yang serasi dengan kaos jersey melik Stefano Lilipali Apa yang lebih baik Ia tampak kenakan kaos jerawat Asi jelas Terima kasih.